Jadi ini, Bapak Ibu harus paham, teman-teman sekalian, kalau kita nikahkan anak kita bukan transaksi jual-beli. Perhatikan kalimat ini, karena ada orang tua dibuat pernikahan anaknya transaksi jual-beli. Siapa yang bayar banyak, itu yang diterima namarannya. Gak boleh ini, teman-teman. Sampai di tengah-tengah masyarakat kita, ada sebagian suku-suku kita yang berkiakinan begitu. Kalau kakaknya dilamar 30 juta, dia harus 40 juta. Ini seperti transaksi jual-beli. Ini pernikahan, akhir dan ukti, jangan sampai melanggar. Mahar itu sesuatu yang merupakan syarat orang supaya akan nikahnya ada. Itu masuk dalam salah satu syarat ini gitu kan. Maka penuhnya harus kita dinginkan. Maka sudah betul kalau ada perangkat sholat, Qur'an, seperti itulah. Bagus sekali. Nanti kalau misalnya sepakat, oh kita mau buat acara gedung, biayanya sekian. Lalu laki-laki bersadaqah memberikan misalnya putus-putus gedungnya itu, silahkan sadaqah. Tapi itu bukan yang disebut dalam Mahar. Mahar itu sesuatu yang pada saat akad nikah ada di sekulah.